Selain berhasil membuktikan dampak positif, e-sport juga telah membawa prestasi untuk Indonesia. Para atlet e-sport telah mampu membuktikan kekuatannya di dunia dengan memenangkan beberapa tunamen kancah internasional. Berkarir di dunia e-sport membutuhkan kemampuan dan komitmen besar. Tidak heran, banyak atlet e-sport yang berjuang keras untuk berada di dalamnya. Perjuangan mereka tidak sia-sia, berkat potensi dan tekad yang dimiliki, mereka berhasil menjadi pemain profesional hingga namanya dikenal seperti sekarang. Bahkan tidak hanya terkenal di negaranya sendiri, nama mereka juga mulai mendunia dan menjadi salah satu nama pemain yang mengerikan bagi tim rival luar negeri. Saat ini sudah ada ratusan ribu, bahkan jutaan pro player e-sport yang saling adu kuat menjadi yang terbaik. Akan tetapi, lima pemain ini sukses membuktikan bahwa mereka punya kasta yang jauh berbeda dari pemain lain. Berkat skill dan prestasi yang mereka memiliki, tidak heran kalau gelar dewa disematkan kepada lima pemain ini. Tidak hanya di luar negeri, yang rajin mencetak atlet e-sport populer. Indonesia juga mempunyai beberapa nama yang telah diakui dunia. Mereka diakui oleh dunia, berkat kualitas permainan dan prestasi di kancah internasional. Sekedar kisi-kisi, ada satu nama yang pasti kalian tahu dan sekarang sudah jadi legenda. Nah, buat kalian yang ingin tahu pemain legendaris dalam e-sport, inilah 5 player legendaris yang pernah ada dalam dunia e-sport. Penasaran siapa saja? Simak videonya. Muhammad Iqsan, Lemon Lemon yang satu ini bukanlah nama salah satu buah tinggi vitamin C. Ia merupakan satu dari kebanyakan pemain mobil legend yang memiliki kemampuan mumpuni. Lelaki dengan nama asli Iqsan telah berhasil menjurahi berbagai lomba e-sport hingga tingkat internasional. Lemon kerap kali mengunggah video di kanal Youtubenya sebagai seorang pemain game profesional. Ia menamai channel tersebut dengan Araki Lemon. Walaupun baru bergabung pada Maret 2018 lalu, pro player mobil legend ini telah mendapat lebih dari 4 juta subscriber sebelum Lemon jadi seorang offlaner. Dirinya adalah pengguna Kagura paling diawasi di skena kompetitif mobil legend Indonesia. Tak hanya hero Kagura, di tangannya hero-hero magi jadi sangat mematikan dan bahkan tidak jarang jadi meta karena dipakai olehnya. Tidak heran kalau akhirnya, Lemon sangat didewakan oleh para penggemarnya. Skill yang hebat sukses dibuktikan dengan segudang prestasi. Lemon adalah salah satu dari segelintir atlet profesional yang sudah merasakan mobil legend profesional lego sejak musim pertama hingga sekarang. Dengan pengalamannya di skena kompetitif mobil legend, sepertinya Lemon sudah bisa disematkan gelar legenda. Pasalnya hingga saat ini, Lemon memiliki tiga pilihan MPL dan bahkan dua diantaranya diraih secara berturut-turut. Yulius, Next Jack Kalian mendengar nama Next Jack, apa yang terlintas di pikiran kalian pasti langsung mengarah ke julukan Dewa AWP, Point Blank Indonesia bahkan dunia. Semua orang mengakui kehebatan Next Jack ketika sudah menggunakan senjata andalanya tersebut. Banyak piala yang telah diraihnya berkat skill tinggi Next Jack. Apalagi pada tahun 2017, nama Next Jack kian melambung tinggi karena menjuarai PBIC. Dalam laga final tersebut, banyak momen memukau tercipta dari kecepatan tangan seorang Next Jack. Piala dunia pun berhasil dibawa pulang dan nama Next Jack dan RRQ Andeha4 jadi legenda hidup skena esport Point Blank Indonesia. Berhasil mengibarkan bendera merah putih di ajang Point Blank International National 2017. Next Jack jadi salah satu pemain sniper andal saat itu. Tidak hanya itu, bersama dengan RRQ Andeha4, dia juga mampu mencetak prestasi lainnya dengan game besutan ZP2 ini. Masa game PC sudah meredup. Next Jack dan rekannya di Andeha4 memutuskan untuk beralih ke game mobile, yaitu Call of Duty Mobile. Tidak bertahan lama, dia pun kini telah bergabung dengan tim Valorant milik RRQ. Lee Sang Hyo, Fakker Konsistensi dan loyalitas jadi dua poin yang paling menggambarkan Fakker, dewa League of Legends asal Korea Selatan ini. Tidak hanya itu, Fakker langsung menjadi sorotan dalam debutnya pada tahun 2013 silam. Bersama dengan SK Telekom 1, Fakker berhasil meraih gelas juara dunia pertamanya pada League of Legends Season 3 World Championship. Prestasinya tidak berhenti sampai di situ. Fakker sukses menjadi juara dua kali berturut-turut dalam ajang tersebut di musim 2015 dan 2016. Saking hebatnya, atlet profesional League of Legends lain, yaitu Kool, membuat jelukan untuk Fakker, yaitu Anki Label Demon King. Dan jelukan itu tersema di diri Fakker hingga sekarang. Kehebatannya memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebagai bukti, Fakker tidak hanya meraih piala dunia dari tunamen, namun juga penghargaan. Dirinya pernah didapatkan sebagai best midlaner. Di ajang penghargaan Korea Esports Award 2013, tahun 2017, dirinya juga dinobatkan sebagai best esports player di game award. Anah Tampam, Anah. Baru-baru ini, Anah mengejutkan publik karena comeback ke sekena kompetitif setelah kurang lebih satu tahun menyatakan Rehat. Soal keahlian sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena dirinya dijeluki Joki Ti. Gelah tersebut diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Anah selalu kembali ke tim OG, mendekati ajang The International. Pada tahun 2018, dirinya masuk setelah S4 dan flag hengkang dari OG. Hasilnya pun memuaskan, OG meraih titel juara dunia di The International untuk pertama kalinya. Kejadian yang sama terulang di tahun 2019. Anah Rehat setelah menjuarai Ti8 dan kembali ke OG, mendekati Ti9. Lagi-lagi Anah sukses membawa OG mencetak rekor back-to-back champions. Dari sini, nama Anah semakin diperhitungkan, begitu pun keempat player OG lainnya. Nikolai Reds, The Vice Dalam skena kompetitif CSGO, nama The Vice merupakan yang paling menonjol dibandingkan yang lain. Meraih belasan gelar turnamen bergensi, hingga prestasi individual. Jadi bukti bahwa dirinya merupakan dewa esports CSGO. Semua diraihnya pada saat masih menjadi anggota dari tim terkuat sepanjang sejarah CSGO, yaitu Astralis. Mungkin dirinya sudah bosan jadi MVP di turnamen yang diminanginya. Total ada 18 gelar yang telah disemankan kepadanya sebagai pemain terbaik di sepanjang turnamen. Hal ini membuktikan bahwa The Vice paling pas untuk masuk dalam daftar ini. Sebagai pengguna senjata AWP yang di atas rata-rata, dirinya juga sukses membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan rekornya hingga sampai saat ini. Like you, be strong, to hold the powers of the sun. To dream, believe, in strength now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed My life destroyed Until I walk awake Scream my mind I shout the ground shakes How much can I take My mind will break Will it break Can I take Can I be your superhero 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 Superhero